Intro Halo guys, selamat malam Bersama saya Bengstar Di channel 3dimensi Malam ini saya akan membuka Mata batin Adik saya, itu Opik Dia akan Melihat Sosok yang ada di sekitar Rumah Atau sanggar Jadi ini rumah sekaligus sanggar Nih Oke Akan saya buka Mata batinnya Kemudian suruh dia lihat Kemudian transferkan lewat Lukisan Oke Saya Bengstar, selamat penyaksikan Oke guys Ini saya akan buka Mata batin Opik Untuk Apa namanya Sketcha ya Sketcha wajah Sosok yang ada di Apa lingkungan halam Lingkungan Apa namanya rumah Kediaman Kediaman Opik Ini ya Ketik 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 Iniャ Sosok yang ada di Lanjut rush Ketik Kita Terlhenti Atakan saya lihat itu besok sana panggungan apa? enggak tengah apa tengah sekarang tengah ada waktu yang di panggungan yang di panggungan kita lihat di wakitnya mau tersesat wakitnya orang orang lusuh atau bongong? biasa biasa botak atau angkutak di pohon ini di pohon di pohon di pohon apa? santai-santai udah mau kemana-mana enggak enggak dapet gambar pohonnya enggak apa-apa obiknya aja pohon apa nih? kutai ya kutai ya kutai 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 muka utam cuman mata putih itu cuman gitu pemirsa enggak lebay enggak mata nolol enggak sebetulnya cantik kok cantik cuman kurang kesalahan harusnya ini disulam dulu alis kalau misalkan ini saya penasaran-penasaran katanya di sanggar ini kan sanggar nih kalau bisa ngasih ada sosok-sosok atau maluk asal yang lain kita tanya topik karena sudah dibuka mata batin kita coba tanya topik ember ini ponangka pemisah jadi dua sanggar yang ditemenangka memang itu kan ada sosok-sosok jadi memang banyak yang tirana saya gimana sama nggak kayak yang panjang apanya yang panjang jubah bajunya baju Oh dia suka yang mini kali ya ya yang ini ini kedodoran oke siap nah ini nanti opik akan men-transfer apa yang dia lihat lewat lukisannya kita lihat ya di sekitar rumahnya ini oke guys ya kita langsung ke proses pelukisan nah ini guys opik sedang skate apa namanya sosok kondil anak yang dia lihat tadi setelah di buka atau mata batin di pohon pete ya pikirnya ya pasti lagi mengembar pohonnya dulu ya ya ini pohonnya guys ini mini sanggar yang tadi saya sebutkan ini sanggar ini di pinggir rumahnya banget banget ini ada pohon nah ini pohon pete nggak gede cuman ini mirampan ini sosok yang tadi opik lihat disini tepatnya disini nih guys disini itu sosok neneng kuntilanak ya yang cantik sedang duduk santui disini oke oke akan digambarkan oleh opik ya gitu guys tadi apa ya kayak masalah oke guys ini sosok yang tadi opik lihat yang tadi dia lihat itu memang sosok kuntilanak seperti ini ya mukanya hitam terus hidungnya itu seperti ke jempet sesuatu jadi kalau misalkan pakai apa namanya oh kain atau apa kita tarik muka kita ya seperti ini lah mukanya sosoknya ya rambutnya rambutnya memang panjang dia belum dibonding kayaknya ini terus sininya juga panjang ya pikir panjang apa namanya nah si apa namanya jubahnya juga coba kita perhatikan mirisnya panjang pohonnya sini pohon batang pohonnya ini sini sosoknya itu memang seperti ini dia lagi duduk santui kan santui eh eh ini sosok kuntilanak yang di depan sanggar depan gerbang sanggar di di pohon apa namanya nangka ya Kak pohon nangka ini agak serem cuman dia mukanya agak imut juga ya di ini udah tua banget ini udah tua banget kiput nih pohon nangkanya ini guys di depan sanggar depan sanggar ini pohon nangka ini guys nah halo neneng halo ini sosoknya ya ngerikan juga ya ok tiba-tiba ya ini ya yang ah ini 6 buna ya su yang ya ya 15 Terima kasih.